Masih sholat, masih puasa, masih baca Al-Quran Tetapi perbuatannya Sadar atau tidak sadar Sudah menjeluruskan dia kepada Apa-apa yang disebut dengan Pembatalkan keimanan Membatalkan keimannya Membatalkan keyakinannya Menghancurkan kegidahnya Lalu kata beliau Atau di sore hari dia beriman Besok pagi dia kafe Waktunya juga tidak lama Kalau pagi dan sore Pagi itu kita hitung jam 6 Sore jam 6 lagi hanya 12 jam Dalam waktu yang relatif singkat Seseorang berubah secara drastis Begitu juga Mulai jam 6 sore Sampai jam 6 besok pagi Waktunya juga sama 12 jam Tetapi perubahannya luar biasa 180 derajat terbuka Nabi tidak mengatakan Di pagi hari dia soleh Kemudian di sore hari jahat Tiba di hari beriman Sore kafir Atau sore beriman Besok pagi kafir Apa sebabnya Nabi menyebutkan salah satu sobat Dia jual agamanya Agama dia jual Agama Akidah Kayakinan dia jual Dengan apa Dengan dunia Hanya mengharapkan dunia Sedikit daripada dunia Secuil dunia Sedikit kenek mata dunia Dia korbankan agamanya Dia korbankan keyakinannya Dia korbankan tauhid Tauhidnya Nah ini Bapak Ibu Fitnah akhir zaman luar biasa Maka Pembicaraan tentang istiqomah Sangat-sangat penting Buat kita semua Agar kita tidak tergelincir Agar kita tidak tergoda Agar kita tidak terkena Bucuk rayu Ibuan dunia yang luar biasa Sehingga Kita bisa selamat Selamat Meninggalkan dunia yang fana ini Menuju Alam yang kekalahabadi Bapak Ibu yang dimulai penonton Insya Allah kita lakukin lagi nanti Dua pekan yang akan datang Kita lanjutkan Tema tentang istiqomah Dan contoh-contohnya Dalam kehidupan kita sehari-hari Demikian Bajian kita pada Pagi hari ini Udah-udahan bermanfaat Kalau ada kesalahan Saya mohon maaf Wa billahi taufiq Wa lidayah Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton